BELAJAR DARI PAK TANI Sejak musim tanam tiba setiap hari para pertanian pergi membajak sawah dan menanam padi. Petani menanam padi seluas lahan yang ada. Dengan sebuah harapan hasil yang dituai bisa untuk memenuhi kebutuhan hingga musim panen berikutnya. Sebagian gabah dijual untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Setelah selesai menanam petani terus ke sawah untuk merawat dan memberi pupuk agar padi tumbuh subur. Para petani menghalau burung pipit, memperbaiki tanggul dan membunuh hama lainnya. Buah lau hujan datang dan terik matahari menyengat dengan sabar petani melakukan ini semua hingga musim panen tiba. Tiga bulan kemudian saatnya musim panen tiba petani mulai menuai padinya. Sambil bersenandung dan menyanyikan lagu gembira, petani membersihkan gabah untuk dibawa pulang ke rumah. Beginilah para petani di desa menjalani roda kehidupan tanpa rasa bosan menanam menuai padi tersebut. Bapak Hasrat bersama tiga anak dan satu istrinya tinggal di rumah kecil di atas bukit. Hasil panen sawahnya selalu mencukupi bahan bisa dicual untuk kebutuhan lainnya. Pada suatu musim tanam ketika berangkat ke sawah, Pak Hasrat merasakan sesuatu ada yang kurang dalam hidupnya. Jika sawah dilanda banjir atau diserang hama, bila usia sudah lanjut dan tubuh menjadi lemah atau sakit bagaimana dengan kebutuhan hidupnya. Setelah satu minggu Pak Hasrat menemukan idenya. Kelapa hanya sekali dirawat. Tapi sabar harus lima tahun baru dipetik hasilnya. Kelapa kalau sudah berbuah, berbuah terus menerus tanpa henti. Rencana Pak Hasrat. Agar buah kelapa bisa dipetik terus menerus setiap hari dalam jumlah banyak. Saya harus menanam lahan yang luas selama satu tahun. Saat itu saya pensiu menanam padi hidup bebas, kaya, dan berkecukupan menjadi milik kami sekeluarga. Dan ada waktu untuk keluarga tidak khawatir akan kebutuhan. Tanpa menunda di waktu luangnya, Pak Hasrat mulai menanam bibit kelapa. Sebagian besar tumbuh subur. Siang hauk yang kurus dan mati diganti dengan yang baru. Satu tahun berlalu, dua tahun berlalu, tiga tahun berlalu, empat tahun, empat setengah tahun. Kemudian, tibalah saatnya, lima tahun, kelapa milik Pak Hasrat mulai berbuah. Inilah kebun kelapa milik Pak Hasrat. Dia berhasil memiliki ini semua. Karena hasratnya yang besar untuk memiliki penghasilan. Dari kelapanya terus menerus tanpa harus menanam terus menerus. Ketika kelapanya bisa dipetik, setiap hari tanpa henti. Pak Hasrat menyerahkan urusan sawahnya kepada orang lain. Pak Hasrat kini sudah pensiun. Pak Hasrat tinggal merawat dan memetik kelapanya terus menerus. Yang tidak subur dan mati diganti dengan menanam bibit yang baru. Pak Hasrat telah bebas, kaya, dan berkecukupan. Bersama keluarganya tinggal di rumah yang nyaman. Hampir setiap saat berkumpul dan bermain dengan keluarganya. Banyak waktu memimik anak dan semua anaknya bisa belajar di sekolah yang bermutu. Buah yang dipetik semakin banyak. Uang Pak Hasrat terus bertambah tapi tanpa menanam lagi. Pak Hasrat telah menunjukkan ada cara lain mencari uang tanpa harus menukarkan dengan waktu dan tenaga. Uang bisa mengalih terus menerus. Harus berikan waktu dan tenaga terus menerus untuk bekerja. Atau berusaha. Usaha atau pekerjaan yang sifatnya seperti menanam dan menuai padi. Ada karyawan, buka toko, penjual reseller. Profesional, restoran. Waktu dan tenaga kita sangat terbatas. Tidak ada uang bila tidak bekerja. Tidak buka toko, restoran. Tidak buka tempat praktek. Tidak berjualan. Kebun kelapa membuat hasil terus mengalir hanya dengan waktu dan tenaga terbatas. Apa sumber penghasilan yang sama dengan kebun kelapa? Sama seperti bisnis yang sedang kita lakukan saat ini. Bisnis program bisnis Agneta My Hero dengan modal kecil. Penghasilan Anda terus menerus. Apakah Anda ingin tahu lebih jelas? Segera hubungi mitra kami. Kami bersedia menjadi mitra Anda. Itulah Sobat Muajiro Indonesia. Kita belajar dari Pak Tani, Pak Hasrat. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Bagi kita semua yang sedang membangun bisnis network marketing. Untuk membangun sebuah aset. Dan aset bekerja dengan ada sistem di dalamnya. Maka kita akan pensiun. Itulah yang dinamakan Pasif Income. Waktu yang bekerja untuk menghasilkan uang. Sama-sama kita bekerja. Tetapi berbeda hasilnya 1-3 tahun ke depan. Salam sehat, bahagia, sukses. Terima kasih. Terima kasih.